Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kabar pagi edisi Rabu 22 Juni 2022. Kembali hadir penemani pagi Anda dengan informasi terkini dan terlengkap dari tanah air dan mancanegara. Pemirsa, kembali kami ingatkan situasi memang terus membaik, namun kita tetap puas pada karena COVID-19 masih ada, selalu disiplin memakai masker saat beraktifitas di dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Bersama saya, Yona Gabriela dan Fahada Indi, kita mulai kabar pagi selengkapnya untuk Anda. Terima kasih Anda kembali di kabar pagi pemirsa. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga melakukan peninjauan harga bahan pokok di pasar bulu kota Semarang. Berlainnya pemirsa, puluhan bangkai kambing ditemukan di Sungai Serang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Petugas gabungan pun melakukan penelitian penyebab matinya kambing tersebut. Kematian ternak sapi akibat terinfeksi PMK di Ponorogo, Jawa Timur terus terjadi. Ya lalu bagaimana perkembangan hewan ternak sapi yang banyak mati terpapar PMK di Ponorogo, Jawa Timur? Kami sudah terhubung dengan rekan kami, Aris. Berikutnya pemirsa, kami sampaikan perkembangan data kasus COVID-19 yang terjadi di tanah air bertanggal 21 Judi 2022. Sebuah video yang memperlihatkan seorang bapak menggendong anak remajanya yang khatam 30 juz Al-Quran. Ekspresi itu spontanitas sebagai ungkapan rasa gembira dan bersyukur atas kegigihan anaknya. Sejadah kami hadirkan informasi mengenai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Anca.